Intro Kuna Wirawan TNI-PORI untuk perubahan dan persatuan dalam menyikapi pemilu Presiden 14 Februari 2024 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Subungan telah telaksananya tahap pencoblosan dalam pemilu Presiden 14 Februari 2024 FKP III menyampaikan hormat kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah berpartisipasi dalam pemilu tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab Kami sampaikan juga hormat kepada jajaran pemerintah pusat pemerintah daerah KPU Bawaslu dan seluruh aparat keamanan yang telah melaksanakan tugasnya dalam pelenggaran pemilu Presiden di seluruh wilayah Indonesia dan di perwakilan-perwakilan luar negeri dengan beberapa catatan yang sangat perlu menjadi perhatian Menyikapi perhitungan suara pemilu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut Satu, kami akan menerima hasil perhitungan suara yang nyata atau real count yang diperoleh dari pemilu yang jujur dan adil Kedua, kami yang bercita-cita menjadikan pemilu 2024 antara lain sebagai momen memulai Zero Corruption penegakan hukum tanpa pilih bulu membangun sistem pengawasan kinerja pemerintah dengan meefektifkan fungsi pengawasan DPR dan seluruh komponen rakyat yang kritis memberi beberapa catatan sangat buruk tentang terhadap pelaksanaan pemilu Presiden 2024 sebagai berikut Pertama, Presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap pelenggaran pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat-aparat pemerintah mendukung pemenangan Paslon 02 Sangat menodai demokrasi di Indonesia Kedua Pemunculan nama Gibran Raka Bumi Raka sebagai calon Wakil Presiden 02 yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU tanpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi Ketiga Penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandra tokoh-tokoh politik agar mendukung Paslon 02 selain merusak upaya pemberantasan korupsi juga merusak sistem hukum dan politik Indonesia Keempat Kecurangan oleh petugas-petugas KPU dan jajarannya serta pendukung Paslon tertentu yang dilakukan secara terstruktur masif dan sistematis telah sungguh-sungguh mengkhianati demokrasi dan konstitusi serta membahayakan eksistensi dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami bersikap sebagai berikut Satu, memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick form yang bukan merupakan sil resmi pemilu Kedua, mendesak kepada yang bermenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai Paslon 02 pada Pilpres 2024 Kemudian untuk menjadi pelajaran bagi semua penjabat negara Kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua penjabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia sejepatnya mundur atau dimazulkan Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa meridui niat baik kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai cita-cita yang tercantum di dalam pemukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jakarta Musium Bang Yos tanggal 17 Februari 2014 Terima kasih Bisa mengajukan pertanyaan sedikit Pak Jendral Ya silahkan Yang hadir siapa aja dalam perapak ini? Sebetulnya Anggota FKP 3 ini ada lebih kurang Jendralnya ada lebih kurang 200 orang Tapi pada kesempatan ini hadir 40 dari bermacam-macam kesatuan masal Umumnya dari TNI Angkatan Darat TNI AL TNI Angkatan Darat dan kepolisian Alhamdulillah 40-an orang itu ada disini pada saat ini Rapatnya dimulai dari jam berapa tadi sampai menghasilkan kesimpulannya? Mungkin Pak Joss Kita mulai jam 10 Kita mulai jam 10 ya Ya seperti biasa Alhamdulillah Mantan-mantan militer Jadi bisa tepat waktu tadi datang Terus kita break untuk sholat pohor sama makan siang Terus kita lanjutkan lagi sampai jam sekarang ini Jam berapa ini? Jam 16 Jam 16 Jadi kira-kira 6 jam lah Kita berdiskusi Kita juga Mencari narasumber yang kompeten gitu Sehingga Deklarasi itu hasilnya seperti ini Setelah kita rumuskan Pak Yus Ada 2 Atau mungkin Pak General Parwarazi Ada 2 Poin yang sangat strong Yaitu Disqualifikasi terhadap Prabowo Gibran Dan yang kedua Adalah Pemaksud Atau mundur Atau dimaksudkan Presiden Jokowi Ya Sebagaimana yang tadi kami sampaikan Cawi-cawi Bapak Jokowi ini Sudah Menyalahi Konstitusi Selamat menikmati